Alasan Kucing Suka Memijat Pemiliknya Perilaku menguleni yang masih dipertahankan oleh kucing dewasa adalah salah satu bentuk neoteng. Neoteng adalah kondisi di mana selekor hewan mempertahankan sifat fisik atau perilaku pesanakan mereka sampai dewasa. Sifat-sifat yang dipertahankan itu diperkirakan menguntungkan kucing saat perlu bersosialisasi dengan manusia, kucing lain, ataupun hewan lain di rumah. Kegiatan memijat yang dilakukan oleh kucing ini pada khususnya dapat dipertahankan hingga dewasa karena membantu mereka menyampaikan pesan-pesan. Saat kucing memijat pemiliknya misalnya, makhluk tersebut berusaha mengatakan kita saling terhubung atau kamu jadi bagian dari lingkaran sosialku. Sementara, kucing gemar memijat benda lembut seperti selimut diduga karena hal itu membuat mereka merasa tenang. Kucing kalian ada yang suka memijat juga? Komen di bawah ya Nice, dapet satu pelajaran. Enggak, satu pelajaran. Dua, dua. Pelajaran kah? Ini kah? Masuknya? Informasi. Kita kucing suka memijat tuh karena itu. Dengerin, 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 dengerin. Sampai selesai. Yakinlah setinggi-tingginya tak kemajikan. Kemah. Di teman bocil. Kasian banget diseret-seret gitu. Atuh, kelihatan si kucing pasrah dan sama si bocil. Malah cosplay jadinya kayak segini. Takut banget terkilir. Reaksi kucing orang lain kalau dicium majikahnya. Reaksi kucing gue kalau dicium sama gue. Reaksi kucing. Gak sampe sebulan, udah segede gaban. Gak cuma satu kucu yang gede, tapi semuanya. Laya dari yang regdol sampai persia. Baik kucing ras maupun kucing kampung. Gede-gede kan? Makanya yang pasti lahap-lahap lho. Makanan basah, makanan kering, semuanya disikat. Eits, tapi makan banyak aja gak cukup bikin gemuk lho. Apalagi kalau makanan kucingmu masih murah dan proteinnya rendah. Maka dari itu, aku seneng banget nemuin vitamin ini. Murah berkualitas dari brand terpercaya. Yaitu Natif Plus. Gak aja deh kucingku. Baru diraci udah pada nungguin. Vitamin ini berprotein tinggi banget. 86% terbuat dari ayam kampung. Selebihnya dari protein nabati. Protein tinggi ini amat sangat dibutuhkan untuk proses penggendutan. Kamu yakin kucingmu gak mau segede ini? Kalau mau, segera beli ya vitaminnya. Coy, kayak ini. Aku ngemu di Twitter kucingnya siapa gitu ya. Kucingnya warna abu. Kayaknya aku tau kecil-kecil. Tau kecilnya. Kecil banget. Ya Allah, cuma kayak digenggem gini juga bisa. Sekarang udah segede gini. Segede gini. Terus sih segede gini. Tapi cuma bedanya warna. Itu warna abu. Next. Ah, gak bener nih masangnya nih adek. Ini salah satu produk dari Sepororo. Kita jual adek sebagai bandut di Levinia. Siapa ini? Siapa bang namanya? Siapa bang namanya? Ade. Aku tau sel-selah ya. Aku tau sel-selah ya. Tapi dia punya kucing. Satu. Namanya Soleh. Si Soleh. Ya, si Soleh. Terus setahun kemudian beli lagi kucing. Namanya Mbim. Si Mbim. Cewek. Si Soleh itu cowok. Mbim itu cewek. Nah, si Mbim ini hamil. Dapetlah anak ini. Tiga anaknya. Ada tiga. Namanya Ade. Ade. Abu sama opet. Tau bro. Anja